yuk belajar statistika agar hidup lebih bermakna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim kita akan mencoba membahas soal-soal mengenai pengujian model berpangkat penuh ini merupakan lanjutan pada responsi sebelumnya dimana kita telah membahas bagaimana menyusun tabel ANOVA dalam perspektif model linier sekarang kita akan membahas soal tentang pengujian subvektor dan general linier hipotesis misalkan diketahui data hasil penelitian sebagai berikut jika kita ingin menguji H0, beta 1 sama dengan 0 tentukan model penuh, model traduksi, kemudian ujilah hipotesis ini pada tarat nyata 5% kita tahu kalau model penuh itu berarti yang hipotesisnya adalah vektor beta dari data tersebut kita tahu bahwa itu merupakan regresi linier sederhana berarti hanya melibatkan satu pobah bebas ya karena regresi linier sederhana berarti model linier yang dapat dibangun dari data tersebut adalah ini YI sama dengan beta 0 plus beta 1 XI plus EI berarti kita disini punya dua parameter B0 dan B1 untuk menentukan model penuh berarti ini model di mana hipotesis yang akan diuji itu melibatkan semua parameter gitu ya jadi seperti yang dibahas pada saat menyusun tabel ANOVA pada pertemuan minggu sebelumnya nah dari model ini kita punya I-nya adalah 1 sampai 6 berarti ini ada 6 pengamatan kemudian masukkan nilai-nilai YI YI-nya adalah datanya ini adalah nilai-nilai YI-nya ini Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 ini nilai-nilai XI-nya sehingga setelah dimasukkan datanya ini kita punya persamaan seperti ini ini memasukkan data ke dalam model dalam bentuk matriks ini adalah faktor Y ini adalah matriks X ini adalah faktor beta dan ini adalah faktor galat jadi model dalam bentuk matriksnya adalah seperti ini nah selanjutnya model dalam bentuk matriks tadi ya dituliskan begini Y sama dengan X beta plus E dengan Y-nya ini X-nya ini beta-nya ini dan galatnya atau error-nya ini jadi ingat-ingat faktor beta-nya adalah beta 0 dan beta 1 anggotanya ya dan matriks X-nya itu menambahkan komponen faktor satuan di depan nilai-nilai XI-nya ini oke sekarang kita menentukan model tereduksi seperti apa sih model tereduksi itu nah ini catatan untuk membantu kita mengingat-ingat dan memudahkan dalam menentukan model tereduksi jadi model tereduksi adalah model pada kondisi H0 benar jadi tadi H0-nya itu kan adalah beta 1 sama dengan 0 berarti kondisi ini benar masukkan dia ke model sini kemudian model tereduksi adalah model yang tidak memuat parameter yang diuji ini merupakan konsekuensinya ya karena model tereduksi itu model pada kondisi H0 benar berarti konsekuensinya dia tidak memuat parameter yang diuji misalkan saja ini ya ini kan beta satunya 0 berarti masukin ke sini nih 0 X1 jadi disini nilainya jadi 0 sehingga modelnya itu menjadi YI sama dengan beta 0 plus EI gitu kan kalau ditulis ya kalau ditulis dalam model pengamatan gitu nah hipotese yang diujikan ini ya tadi ya berarti model tereduksi tidak memuat beta 1 ya lalu bagaimana dalam bentuk matriksnya nah caranya adalah yang pertama partisi H menjadi dua vektor kolom ya ini 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 vektor kolomnya X1 kita kasih nama ini X2 kemudian vektor beta ini ini B nya tebal ya sehingga ini vektor ini ya vektor beta ini kita partisi beta 0 beta 1 ini jadi gamma 1 ini juga tebal ya ini vektor ya maksudnya vektor-vektor kemudian model tereduksinya adalah ini ini vektor Y sama dengan X1 yaitu ini kan tadi tidak mengandung beta 1 berarti tidak mengandung gamma ya jadi harus yang yang ini yang kita ambil sama yang yang ini nah gitu jadi X1 gamma 1 gitu ya terus ini plus epsilon bintang gitu ya dimana Y nya masih sama Y nya gamma 1 isinya hanya beta 0 dan matrix X ini merupakan vektor satuan berukuran 6 x 1 kemudian errornya ya seperti ini ya oke jadi itu tadi model tereduksinya nah sekarang bagaimana menguji hipotesis H0 beta 1 sama dengan 0 nah tentu kita harus berpatokan bahwa saat mau menguji menggunakan F pasti mencari jumlah kuadrat sehingga langkah pertamanya kita mencari jumlah kuadrat nah jumlah kuadrat yang mana dulu gitu yang harus kita cari pertama cari jumlah kuadrat model penuh atau sum square regression ini berarti melibatkan Y dan matrix X yang masih penuh nah untuk bisa mendapatkan komponen-komponen ini ya sehingga diperoleh ini pertama cari dulu X aksen X ya ini semoga tidak ada kekeliruan menghitung silahkan mas mbak untuk mencoba menghitung sendiri juga untuk cross-check apakah ada salah perhitungan atau tidak nah yang pasti runtutan jalannya seperti ini kemudian dicari dulu matrix inverse-nya ini hasilnya dan dicari X aksen Y hasilnya ini nah sehingga setelah dilakukan perhitungan-perhitungan bagian yang ini ini hasilnya ini sehingga tinggal dikalikan dengan Y aksen hasilnya ini kemudian menentukan jumlah kuadrat model tereduksi atau R gamma 1 kalau yang tadi yang ini juga sama saja merupakan R beta gitu ya namanya jumlah kuadrat model juga ya jadi formulanya masih sama yang tadi ini sama-sama jumlah kuadrat regresi tapi untuk model yang tereduksi caranya karena tadi model ini adalah model tereduksinya tadi adalah Y sama dengan X1 gamma 1 plus epsilon bintang ya jadi yang digunakan adalah X1 ke sini kemudian perhatikan bahwa tadi X1 itu merupakan vektor satuan berukuran 6 ya 6 kali 1 sehingga untuk mendapatkan ini X1 aksen X1 itu adalah vektor satuan berukuran 6 transpos ini gini ya notasi vektor satuan nah tentu ini hasilnya adalah 6 ya enggak kalau enggak percaya kita coba jemrengin aja 1 2 3 4 5 6 ini vektor satuan berukuran 6 kali 1 ya 1 2 3 4 5 6 gitu ya nah ini dikalikan dijumlahkan maka hasilnya adalah 6 ya kemudian X aksen X nya ini terus X1 aksen X yang ini X1 aksen X nya ini terus X1 aksen X1 inverse nya adalah seperenam ya kan kemudian X1 aksen Y yang ini itu bagaimana ya tinggal dikalikan 1 2 3 4 5 6 dikali dengan Y nya Y nya tadi adalah 1,9 2,7 4,2 4,8 kemudian 5,1 nah ini kan sama aja dengan sigma Y Y Y nya 1 sampai 6 nah ini silahkan dihitung hasilnya berapa kemudian dituliskan disini ini masih dalam bentuk penjumlahan karena yang ini juga merupakan sigma Y Y jadi ini sigma Y Y yang ini sigma Y Y sedangkan yang ini adalah seperenam jadi ini perenam ya nah sehingga atau ini adalah seperen gitu ya sehingga R gamma 1 itu juga sama dengan sigma Y kuadrat peren masukkan angkanya yang mau dijumlahkan tadi ya kalau teman-teman sudah menghitung nilainya berapa disini silahkan dimasukkan saja kemudian dibagi 6 nah hasilnya adalah ini kemudian kita menentukan jumlah kuadrat regresi gamma 2 setelah gamma 1 gitu kan tadi sudah dihitung R gamma 1 nya ini jadi ini rumusnya adalah SS reg dikurang dengan R gamma 1 atau biasanya di buku ditulisnya RB gitu ya min R gamma 1 nah ini sama saja ini nah ini sudah ada nilainya terus ini hasilnya sekitar 6,93 kemudian menyusun tabel ANOVA sebelum disusun tabel ANOVA kita hitung dulu DB nya nah lihat panduannya adalah dari buku Mayers ini bahwa derajat bebas untuk model penuh adalah P ya P nya adalah 2 ya P nya sama dengan 2 ya kan regresinya tadi parameternya cuma 2 ya dan ini merupakan rank dari matrik X nya ya P ini ini adalah banyaknya parameter dan ini merupakan rank dari matrik X kemudian derajat bebas dari model traduksi adalah P min R ya dimana R nya adalah 1 sehingga DB gamma 1 itu adalah 1 dan R ini merupakan DB nya gamma 2 setelah gamma 1 kemudian hasilnya ini lalu masuk-masukkan nilai jumlah kuadratnya ini 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 galatnya totalnya segini sedangkan DB totalnya adalah N ini N kemudian ini adalah N min P 6 kurang 2 ya nilainya 4 kemudian kuadrat tengah ini seperti biasa adalah C K dibagi dengan DB ini hasilnya dan F hitungnya adalah segini F hitung ini adalah KT gamma 2 setelah gamma 1 ya dibagi dengan KT galat ya berarti ini 6,93 dibagi 0,438 kalau sudah dapat tabel ANOVA tinggal tentukan kriteria penolakan H0 tolak H0 kalau F hitung adalah lebih besar dari F alpha 1 4 ya satunya DB pembilangnya ini ini DB penyebutnya 1 4 alpanya tadi diminta 0,05 nilainya adalah 7,71 kemudian kesimpulannya adalah tolak H0 karena F hitung kita lebih besar dari 7,71 ya lebih besar dari F tabelnya kita dapat F hitung nya adalah 15,79 karena tolak H0 tadi H0 nya adalah beta 1 sama dengan 0 berarti beta 1 tidak sama dengan 0 karena tolak H0 artinya model yang hanya mengandung intercept saja tidak cukup menjelaskan keragaman respon tadi kan model traduksinya adalah model yang hanya mengandung beta 0 saja ya ini untuk model traduksi jadi keberadaan beta 1 ini ternyata signifikan demikianlah pembahasan soal mengenai uji hipotesis subvektor pada model berpangkat penuh selanjutnya silahkan dipahami terlebih dahulu kalau sudah selesai silahkan istirahat lalu lanjutkan pada video pembahasan soal nomor 2 selamat selamat Terima kasih telah menonton!